Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berikan tutorial kepada teman-teman Bagaimana teknis pembuatan akun FB Ternakan Di video sebelumnya teman-teman sudah belajar pentingnya buat akun Facebook Ternakan Nah, untuk yang belum tonton video sebelumnya silahkan tonton dulu ya Biar teman-teman punya strong way untuk membuat akun FB Ternakan ini Oke, untuk teknisnya teman-teman Pertama, persiapan Teman-teman perlu mempersiapkan dulu daftar nama akun Nah, saya contohkan di sini Saya biasanya membuat seperti ini ya Daftar nama akun ya Ini yang kuning ini sudah dibuat akunnya Kemudian ini ada 109 nama Setelah kita punya daftar nama seperti ini teman-teman Berikutnya persiapannya adalah membuat fake mail Jadi teman-teman, untuk memudahkan kita membuat akun Dan agar kita tidak repot Sekarang kita membuat akunnya pakai fake mail teman-teman Kita tidak usah pakai Gmail Karena membuat Gmail itu kadang perlu verifikasi nomor handphone Nah, solusinya kita pakai fake mail Kalau sebelumnya saya minta teman-teman untuk daftar akunnya pakai nomor HP Sekarang nomor HPnya dipakai untuk verifikasi marketplace-nya saja Agar nanti satu nomor HP itu bisa untuk 10 akun Nah, kalau teman-teman beli nomor HP OTP ini dengan harga 2000 rupiah di marketplace Jadi biaya pembuatan akunnya teman-teman per akun cukup 200 rupiah Makin hemat kita Jadi pakai ilmu yang terbaru ini makin hemat Oke, persiapan yang terakhir adalah aplikasi Facebook Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya Saya biasanya satu aplikasi Facebook itu bisa saya pakai untuk membuat 10 akun teman-teman Nah, kita lihat yang di sini Ini kalau kita lihat di profilnya Sudah ada 3 akun Saya akan pakai aplikasi ini lagi untuk membuat akun keempat Langsung saja kita ke teknis pembuatannya Jadi untuk pembuatan akun kita harus membuatnya dari HP teman-teman Biar lebih aman Dan kemudian Satu HP ya teman-teman Satu HP seperti ini Itu sehari buat satu akun saja Biar aman ya teman-teman Nggak usah buru-buru Nggak usah buru-buru Oke, satu hari Satu HP, satu akun Kalau teman-teman pengen membuat lebih banyak Berarti sediakan HP lebih banyak juga Kebanyakan akhirnya keblokir Itu karena sejak awal dia sudah salah ya Membuat 50 akun ya Dalam waktu 2 hari Cuma pakai satu HP Nah, itu sejak awal sudah salah Makanya akhir-akhirnya kebanyakan Kalau kayak gini teman-teman Satu HP, satu akun sehari seperti ini Itu insya Allah lebih aman ya Nah, kalau kita rutin Kita setahun bisa punya 300 akun ya Teman-teman seperti itu Nah, boleh di aplikasi FB biru atau FB live Satu aplikasi Facebook bisa untuk 10 akun Seperti yang saya contohkan lagi Ini sudah 3 akun Saya akan pakai untuk daftar akun keempat Jika sudah 10 akun di aplikasi ini Maka teman-teman bisa clone Atau lockoutkan FB yang sudah dibuat sebelumnya Ya, oke, seperti itu Nah, cara buatnya langsung aja teman-teman Seperti ini Tadi saya sudah punya daftar nama ya Di sini saya akan buat akun Dengan nama berkah Ishanul ya Ishanul ya Nah, oke Caranya Kalau Di sini kita sudah Login akun Teman-teman klik di garis 3 Kemudian keluar dulu Kemudian teman-teman klik di sini Masuk ke akun lain Dan buat akun Facebook baru Nah, kalau muncul seperti ini Tidak satupun di atas Ya, kita klik buat akun Facebook baru Dan di sini selanjutnya Tidak satupun di atas lagi Oke, di sini kita kasih nama sesuai dengan data yang sudah kita siapkan Berarti namanya Berkah Ishanul Berkah Ishanul Nah, seperti ini Selanjutnya Tanggal lahirnya bebas ya teman-teman Oke, minimal tahun 2000 ya Biar keluar Facebook marketplace-nya Kalau kita buat akun ya Tahun lahirnya itu di atas tahun 2000 Kadang tidak keluar akunnya Maaf, tidak keluar marketplace-nya Nah, oke Jenis kelamin sesuai namanya Berarti laki-laki Selanjutnya Nah, nomor ponsel Kita ganti dengan daftar dengan email Oke Kalau muncul sugesti seperti ini Pilih gunakan email yang berbeda Berikutnya teman-teman Buka generator.mail Di sini ya Saya buka Generator.mail.email Ini Oke, nah nanti muncul seperti ini ya teman-teman Di sini Teman-teman lihat ya Ada tulisan uptime Nah, teman-teman bisa ganti di sini Cari yang uptime-nya itu lama Biar nanti kalau suatu waktu akunnya Itu kita lupa password atau minta verifikasi Bisa dikirim ke email dan emailnya masih aktif Nah, kita lihat di sini ZSSHG Nah, ini lumayan ya 300 hari ini berarti hampir setahun ya Saya pakai ini aja Nah, kemudian Kemudian ini saya copy Copy di sini ya Copy Oke, saya paste di sini Nah, di sini teman-teman ganti Dengan nama FB-nya Jadi, apa nama FB-nya? Ya Berkah Is H Is Sanul Nah, seperti ini Terus teman-teman kasih angka di belakangnya Random aja Boleh 7, 8, 9 Atau 1, 2, 3 Boleh Nah, ini saya contohkan yang ini ya Oke, kalau sudah Diganti seperti ini Teman-teman enter Oke, sudah di-enter ya Jadi, kita punya email Berkah Isanul At ini Dot com ya Nah, ini emailnya nanti Oke, kita masukkan ke Facebook kita Masukkan ya Berkah Isanul Terus berapa itu? 7, 8, 9 At ZSS H 3 G Dot com Nah, seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Oke Kata Sandi Teman-teman masukkan Depas ya Nah, seperti ini misalnya Selanjutnya Kemudian kita Daftar Nah Oke, akunnya sudah jadi ya teman-teman Sedang dilajinkan Simpan kata Sandi aja Oke Nah, kalau ada seperti ini Pilih yang konfirmasi dengan kode Oke Teman-teman cek ya Di emailnya sebelah sini Ini Kita terima kode dari Facebook Nah, ini dimasukkan Nah, padanya ini 80 835 Konfirmasi Oke Sudah jadi ya teman-teman Sampai di sini Jangan lupa Untuk mencatat emailnya Nah, email ini Kita catat Kita copy Kemudian kita Catat Nah, teman-teman harus punya Data seperti ini juga ya Nama akun Email Password Nomor HP Nomor verifikasi Verifikasi HP Sudah apa belum Tanggal pembuatan sama Nama pauternaknya siapa Nah, gitu Saya contohkan di sini Mencatatnya ini email ya Oke Kemudian saya samakan Passwordnya apa tadi Aman Seperti ini ya Tanggal buatnya sekarang 28 Agustus 2021 Ya Ini peternaknya HBB Itu Namanya tadi Ber Tah Nah, jangan lupa Yang di stop nama ini Diwarnai Kuning Biar Kita ingat Kalau ini udah kepake Oke, kita sudah punya Satu akun ya teman-teman Ini udah jadi Lanjutkan Lewati aja Foto profilnya Dilewati Kalau ada sugesti Seperti ini teman-teman Tambahkan ya Biar Apa itu namanya Lebih aman akunnya Kemudian seperti ini Selesai aja Oke, nah ini akunnya udah jadi Setelah jadi akunnya Seperti ini Teman-teman Bisa Melanjutkan Melanjutkan mengisi profilnya Mengisi profilnya itu bisa dari handphone Atau dari browser ya Bisa dari langsung Dilojinkan ke Palemun Kalau teman-teman punya robot Rawat akun Oke, jadi setelah akunnya jadi Jadi setelah akunnya jadi Teman-teman catat ya tadi Catat Apa itu Nama Kemudian Emailnya apa Passwordnya apa Tanggal buatnya kapan Nomor HPnya yang akan digunakan verifikasi berapa Kalau belum ada Nomornya Belum verifikasi Nomornya boleh dikosongi dulu Kayak tadi ya Nomornya boleh dikosongi dulu Kayak gini Kemudian Sudah verifikasi atau belum Kalau sudah Tandai Oke gitu Nah Setelah itu Kalau teman-teman punya robot Robot rawat akun Teman-teman bisa langsung Loginkan akunnya ke Palemun Kemudian nanti teman-teman bisa Isi profilnya di Palemun Dan setelah itu Teman-teman nanti Jalan-teman rawat akun Oke Di video berikutnya Saya akan Tunjukkan ke teman-teman Bagaimana Cara login ke Palemunnya Agar akunnya Sekiranya bisa dirawat dengan Robot rawat akun Karena akun yang dirawat Itu akan lebih kuat ya Dan akan lebih menghasilkan Untuk kita Oke Semoga bisa dipraktekan Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan ya teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh